Sistem penggajian pegawai negeri sipil, PNS, dianggap belum merata, sehingga perlu dilakukan revisi Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, ASN. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemen Pan-RB, Aba Subakja menjelaskan, hingga saat ini masih ada PNS yang menerima gaji dengan lancar, tapi ada juga yang seret. Sistem penggajian kita belum merata, padahal itu harapan paling besar, jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata, ujarnya dalam diskusi forum DPR RI, Selasa, tanggal 1 Agustus tahun 2023. Aba berharap perbaikan sistem gaji ini bisa berdampak pada berkurangnya kecurangan yang biasanya dilakukan oleh PNS, terutama yang ada di daerah, sebab ketimpangan gaji paling tinggi memang terlihat dari PNS pusat dan PNS daerah. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadian Syah membenarkan pernyataan Aba, ketimpangan gaji antara PNS utamanya di ibu kota dan daerah sangat lebar sehingga harus dilakukan perbaikan. Menurut Trubus, saat ini sistem penggajian yang paling adil untuk diterapkan adalah gaji tunggal, jadi tunjangan yang selama ini membedakan total penghasilan atau take home pay PNS dijadikan satu kesatuan. Kalau mau yang ideal penggajian PNS menggunakan single salari atau penggajian tunggal, jadi tunjangan-tunjangan dijadikan satu, ujarnya kepada Ken Indonesia. Trubus menilai memang tak bisa semua gaji PNS sama karena harus mempertimbangkan biaya hidup di tempatnya berada dan beban pekerjaannya, namun, setidaknya dengan gaji tunggal ketimpangan bisa diperkecil. Jadi bisa dibuat grade per kelas saja, jadi bekerja sesuai grade, kalau beban besar ya dapat grade besar dengan nilai lebih besar juga, tapi yang bebannya kerjanya sama, ya gradenya sama, mau dia di daerah atau di kota, jelasnya. Namun, ia berharap wacana perubahan sistem penggajian ini betul-betul dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, saat pembahasan UU 5 per 2014 lalu sistem penggajian sudah jadi isu penting tapi tak terlaksana sampai saat ini direvisi lagi aturan tersebut. Persoalan ini sudah lama, ini seperti kaset rusak yang diputar berulang kali. Kemenpan RB selalu lempar wacana dan nggak eksekusi, memang tidak mudah karena kadang terbentur oleh kepentingan politik dan tergantung APBN juga, imbuhnya. Padahal dari sejak lama sudah diketahui bahwa ketimpangan gaji antara PNS di kota dan daerah sangat lebar. Di daerah penyuluh-penyuluh itu memang betul air mata, kalau di Jakarta mata air betul, gaji besar-besar tapi kerja nggak ada, ini jadi problem bagaimana pemerintah harus membenahi semua, kata Trubus. Lagi pula, dengan sistem gaji tunggal ini, ia menilai APBN juga akan lebih sehat, sebab, saat ini belanja negara paling besar untuk birokrasi dan non-birokrasi relatif kecil. Selain itu, sistem gaji tunggal dinilai lebih transparan. Tak akan ada lagi permainan politik seperti saat ini, di mana kenaikan gaji PNS biasanya dimanfaatkan untuk menarik simpati para abdi negara. Terima kasih telah menonton!